Cemilan di malam hari selain sate-satean. Chicken wings, kalian bisa beli atau kalian juga bisa buat karena buatnya gampang. Let's go get it! Nah, kebetulan hari ini gue akan pakai airfryer karena bakal lebih simple masaknya. Kalau kalian punya rencana untuk beli airfryer, bisa langsung cek Tokopedia karena lagi ada waktu Indonesia belanja. Spesial ulang tahunnya Tokopedia. Mulai dari tanggal 25 sampai akhir Agustus, dimana kalian bisa dapet banyak banget discount mulai belanja dari cuma 130 perak doang, guys. Link ada di bawah gue taruh. Sekarang, chicken wingsnya. Kalian lihat nih, chicken wingsnya tuh gendut-gendut gede banget. Ini bakal enak banget ya buat dimasak dengan airfryer. Kenapa? Karena dia nggak akan gampang kering, dia akan tetap juicy, oke? Kita bagi dua aja kayak gitu. Cara bagi duanya kalian cari sendinya nih, ya kan? And then kalian belah di tengah. Very easy, very simple. And then kalau masih ada bulu-bulu di ketek-keteknya itu loh, kalian cukur dulu gitu ya. Karena kan geli makan bulu-bulu ketek ayam. Ini totalnya berapa? Setengah kilo atau sekilo? Ini totalnya sekilo, kata Johan. Dah. All done. Now, kita akan seasoning. Oke, garam. Satu sendok teh. Oregano. Seikhlasnya. Terus kita juga akan pakai black paper. Sekitar satu sendok teh. Onion powder. Paprika powder. We're gonna make it spicy! Dan juga ada garlic powder. Mau pakai yang fresh juga boleh. Terus kita mix. Oke. Mix it. Jangan lupa sembari kayak lo bejek-bejek gitu biar flavor-nya tuh penetrate ke dalam, you know? Feeling gue kurang garam, jadi gue tambahin lagi sedikit. Satu sendok teh lagi. Biar keasinan! Nggak lah, pas. Let it sit in the fridge for at least 30 minutes. Sausnya. Ini untuk olesan, biar dia tuh kayak coated dan jadi lebih enak gitu ya. Nge-glaze gitu. Kita akan doang sambal. Karena ini kan barbecue wings-nya, eh barbecue sauce-nya Indo banget gitu. Terus gue pakein juga barbecue sauce. Yang udah jadi, biar nggak terlalu ribet ya. Mau buat juga boleh. Nggak usah banyak-banyak. Udah asikin aja. I keep it simple ya. Tambah sedikit air lagi. Udah, jadi cuma tiga bahan untuk saus olesannya. Sambol yang paling pedas sesuai selera kalian. Barbecue sauce sesuai selera kalian juga. Dan juga sedikit air. Biar dia nggak gampang gosong. Dan kita kacu-kacu. Oke, sausnya kan udah jadi nih, udah di set aside. Sekarang kita akan bikin dipping sauce-nya, which itu, base-nya itu menggunakan mayonnaise. Jadi gunakanlah mayonnaise-mayonnaise favorit kalian. Merek apapun, boleh. Ini gue ada mayonnaise yang udah sempat gue bikin sendiri. Jadi gue akan pake ini. 2 sendok makan. Sekarang ada juga ini deal namanya. Daun deal. Kalau kalian nggak punya, nggak usah dipake skip aja. Bisa juga pake parsley aja, nggak apa-apa. Pake deal biar dia lebih fresh juga. Dan ada sedikit aroma-aroma yang berbeda. Masukin semua ke dalam. Dan ada gherkins. Jadinya biar nanti pas chicken wingsa kita masukin ke dalam dipping sauce-nya, dia jadi lebih seger gitu. Balance ada asem-asemnya gitu. Oke, masukin. Karena mayonnaise-nya masih plain, belum ada apapun, kita akan kasih garam sedikit. Terus gue tambahin juga ini kipi mayo. Kalian nggak harus campur 2 mayo sih. Ini karena kipi mayo itu kayak ada gulih asin aja, jadi biar lebih enak aja. Like that. Dan sedikit lemon juice. Udah. And then, kalian aduk aja sampai rata intinya. Jadi deh. Cobain. Hap. Hmm, pas. Nah, ini udah kita panasin, ya kan. Udah diperlihid, kita masukin sekarang ayamnya. Nggak usah pake baking paper, nggak pas. Nah. Kan. Oke. Masak, at least 20 menit. Suhunya 170-180. Cak! Pelan dong! Sekarang semua kita taruh di mangkok sini. Nah. Gabungin semua jadi satu. Slep ya? Mungkin kalau kalian lihat resep-resep chicken wings yang pake air fryer atau oven di internet, dia tuh pasti disusun satu-satu. Gue males. Tapi menurut gue hasilnya nggak akan beda jauh, ya. Jadi, tadi, barbecue sauce yang udah kita buat. Kita puring di atasnya. Kita make sure semuanya tercoating dengan baik. Oke. Kita akan coba untuk... Meratakan. Jangan terlalu banyak juga, tapi jangan sampai dia kekurangan juga. Ya. Tipis, tapi semuanya tercoating dengan rata. Baru deh. Kita akan taruh lagi di atasnya. Sebenarnya bukan disusun, tapi yang penting dia kayak... Nggak staking gitu. Abisnya akan kita panggang dengan air fryer. Dengan suhu yang jauh lebih tinggi. Biar dia langsung crispy di atasnya. Ya. Nggak crispy, tapi lebih kayak... Apa namanya? Sticky gitu. Well coated. Dengan suhu 200. Atau mentokin aja pokoknya. Cukup sekitar 7-8 menit. Tadidididiii. God damn it. Wuuuuh. Mama Cita. Oh. Hmm. Terbaik banget kalau misalkan... Saus barbecue itu semua udah sticky. Ya. Jadi flavor-nya yang pale banget. Terus dipinggah sausnya pas banget. Creamy. Refreshing. Ada sedikit asam dari pickles-nya. And the barbecue sauce is... Absolute power. Waaah. Just re-cook it, man. Respe. Di bawah, nggak bagus. Peace. Peace. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.